Intro Masih bersama saya Fuchi Monopapami dalam Kompas Merauke sepekan. Polres Merauke bersama Satpol PP melaksanakan razia minuman keras, jenis sopi di tempat industri rumahan secara besar-besaran dan serentak 8 kelurahan di distrik Merauke. Operasi ini digelar pada Selasa Pekan dan akan berkelanjutan. Operasi gabungan dari Kapolres dan Satpol PP Merauke di tempat industri rumahan pembuat miras lokal ini dipimpin langsung oleh Kabup Ops Polres Merauke, Martin Quago, dengan melakukan penelusuran di Kelurahan Seringgujaya Distrik Merauke, tepatnya di Gang Velubun. Dari hasil penelusuran, aparat polisi berhasil mengamankan 1 dram besi besar, 6 buah dram besar plastik, beberapa jergen berisi miras lokal, dan 3 buah ember plastik. Barang bukti ini yang digunakan sebagai pembuatan miras lokal. Selanjutnya barang bukti ini akan diamankan di Polres Merauke. Tapi yang tempat pembuatan ini seperti di jalan seluruh ini kita temukan, namun orangnya melarikan diri, kita mencari tahu siapa yang melakukan pergiatan ini. Kabup Ops Polres Merauke, Martin Quago menjelaskan, pembuat minuman keras lokal ini selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Operasi di beberapa tempat industri rumahan pembuat minuman keras miras lokal ini merupakan operasi besar yang dilakukan oleh Polres bersama Satpol PP Merauke untuk memberantas miras lokal, guna menekan tingginya angka kriminalitas di Merauke. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar dapat membantu memberikan informasi yang jelas kepada aparat kepolisian agar dapat memberantas minuman lokal ini sehingga kasus kriminalitas tidak akan lagi terjadi di Merauke. Pembangunan monumen kapsul di Kabupaten Merauke yang telah dicanangkan sejak 2015 lalu mendapatkan respon keras dari salah satu aktivis Indonesia, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai. Pasalnya tugu kapsul yang tertanam di ujung timur Indonesia tersebut tidak ada kelanjutan pengerjaannya. Monumen kapsul waktu yang berdiri di lapangan Hasanap Semerauke mendapat respon keras dari seorang aktivis Indonesia, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai. Pembangunan yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu dan berisi harapan masyarakat ini tidak terpelihara dengan baik. Beberapa bangunan tugu sudah tampak rusak dan tidak ada kelanjutan pengerjaan. Serta tumbuh rumput-rumput ilalang di sekitar monumen kapsul. Menurut Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, saat meninjau lokasi tugu kapsul waktu mengatakan bahwa anggaran untuk membiayai pembangunan tugu kapsul ini menggunakan dana APBN. Namun justru Kementerian PUPR tidak melanjutkan proyek tersebut. Tidak ada pembangunan sama sekali. Ini tahun 2015. Dibangun baru satu ini. Lihat ini saja sudah rusak-rusak. Lihat tidak ada sama sekali. Jadi nanti Kementerian PU mau kata, mau ber, apa namanya, beralibi apalagi. Tidak usah beralibi. Menteri-menteri bekerjalah secara baik. Jangan bohongi Presiden Jokowi. Ia menambahkan saat ini Kementerian PUPR selaku lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek tersebut. Justru tidak menganggarkan biaya untuk melanjutkan pembangunan kapsul waktu ini. 2015, sekarang 2017. Dalam rancangan anggaran pemerintah di Kementerian PU tidak muncul. Saya sudah cek secara rahasia. Tidak dianggarkan sama sekali. Berarti 2018 juga tidak akan dianggarkan. Ya saya tidak tahu pemerintah ini bekerja atau tidak. Atau cuma berkata-kata. Natalius Pigai menilai Kementerian PUPR telah melakukan pembohongan besar terhadap Presiden Jokowi Dodo terkait kelanjutan pembangunan Tugu Kapsul Waktu yang tertanam di wilayah Indonesia Timur tepatnya di Merauke. Di mana kapsul waktu ini telah mulai dibangun sejak 2015 lalu. Namun hingga kini tidak ada kelanjutannya. Sehingga terkait hal tersebut pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk melanjutkan pengejaan pembangunan Monumen Kapsul Waktu hingga selesai. Karena ia menilai monumen ini berisi harapan masyarakat dan bangsa Indonesia serta akan dibuka pada 70 tahun ke depan. Winda Atika, Kompas TV Merauke Lukisan bertajuk Paitua Ian Wakili Provinsi Papua dalam kegiatan pameran besar seni rupa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tema seni yang dilukiskan oleh seniman kota Merauke ini berisi pesan kepada kaulah muda untuk tidak melupakan akar kehidupan mereka. Lukisan bertajuk Paitua Ian Wakili Provinsi Papua dalam kegiatan pameran besar seni rupa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tema seni yang dilukiskan oleh seniman kota Merauke ini berisi pesan kepada kaulah muda untuk tidak melupakan akar kehidupan mereka. Lukisan Paitua Ian karya Celsius Junianto atau Akrab Disapa Bung Capung terpilih oleh panitia pameran seni rupa tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada bulan September di kota Ambon. Event tingkat nasional ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam lukisan yang menggambarkan seorang lelaki yang sedang memahat kayu untuk dijadikan kandara atau alat musik tradisional orang Merauke, Celsius juga seorang guru SMA Negeri Satu Kimam terinspirasi dari kehidupan masyarakat lokal Pulau Kimam, tempatnya bertugas. Dalam karya guru mata pelajaran seni budaya dan muatan lokal SMA Negeri Satu Kimam ini, sang seniman menitipkan pesan kepada kaulah muda untuk mencintai agar tidak melupakan kearifan lokal budaya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka. Tema karya atau jurul karya lukis saya yang saya ikutkan ke sana untuk seleksi itu saya kasih jurul dengan nama Paitua Ian yang dimana disitu dia pekerja rupa atau pemahat lah dia membuat sebuah kandara atau tiba artinya dalam konsep itu saya melihat begini macamnya ke belakang ini ada karya-karya lokal ini semakin hari istilahnya dia buat itu untuk memancing atau menunjukkan bahwa supaya generasi selanjutnya jangan melupakan hal ini sedangkan ini akar bulan mereka dan alat-alat musik atau tifa ini, kendara ini macamnya generasi sekarang agak melupakan hal itu paling tidak dia memilih untuk generasi-generasi sekarang juga tahu cara membuat itu. Untuk bisa ikut serta dalam event tingkat nasional mewakili provinsi Papua ini atas inisiatif dan usaha dari Bung Capung sendiri. walaupun dirinya mewakili provinsi Papua dari Kabupaten Merauke namun keterlibatan atau perhatian pemerintah untuknya dalam kegiatan ini tidak didapatinya. Saya mengikuti itu ya atas dasar inisiatif sendiri karena saya merasa kita ini Merauke bisa, kenapa tidak? Sedangkan selama ini kita tidak tersentuh akan masalah seni khususnya kita seni rupa seperti itu, apalagi lukis itu sangat-sangat jauh. Jadi ya harapan saya dengan apa, keikut sertaan saya terpilih di pameran besar ini apalagi nanti kita akan bertemu dengan seniman-seniman yang ada di satu nusantara ini ya mungkin kita bisa saling tukar pikiran dan sebagainya untuk paling tidak ya sekedar saya dapat ini mungkin kita bisa memajukan kota Merauke dengan seni lagi khususnya kita seni lukis dan seni rupa. Berangkat dari minat dan perjuangannya Celsius mengharapkan agar pemerintah daerah bisa memperhatikan seniman-seniman lokal yang ada di Kebupaten Tertimur Indonesia hingga kesenian ini bisa menjadi suatu investasi dalam program yang dicanangkan pemerintah. Pulau HB destinasi wisata pantai yang indah di Merauke selengkapnya usai judah berikut ini.